Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Kami dari tim pengembang ITL Addictive LA2 Akan memberikan tutorial Bagaimana cara meng-entry data Dan mengunggah berkas pelaporan BKD dosen Perguruan tinggi Dilakukan oleh pengelola laporan BKD Pada masing-masing perguruan tinggi Jadi untuk laporan Atau peng-entry data dan unggah berkas pelaporan BKD dosen Ini dilakukan oleh pengelola laporan BKD Yaitu pada masing-masing perguruan tinggi Pengelola BKD nantinya Masuk ke aplikasi dites.lldiktivelayar2 Nah nanti setelah masuk ke aplikasi dites Silahkan Bapak Ibu klik login Jika Bapak Ibu belum memiliki akun Untuk bisa masuk ke aplikasi dites Silahkan Bapak Ibu daftarkan dulu Di bawah ini ada warna biru Silahkan klik daftar Nah nanti akan tampil For pendaftaran ya Bapak Ibu Nanti klik masukkan email Lalu masukkan password Password ini adalah bukan password email Tapi password untuk masuk ke aplikasi Terus selanjutnya adalah Nanti disini kategori pengguna Nanti Bapak Ibu bisa pilih Sebagai operator perguruan tinggi Nah setelah itu Masukkan nama Bapak Ibu Seperti itu Nah nanti setelah Bapak Ibu masuk ya Sudah memasukkan email Lalu password Lalu memilih penggunanya Yaitu operator perguruan tinggi Lalu masukkan nama lengkap Untuk niden ini dikosongkan saja Seperti itu Setelah itu Bapak Ibu klik daftar Nah nanti setelah mendaftar Nanti Bapak Ibu akan mempunyai akun Yaitu username dan password Usernamenya adalah Menggunakan email Disini ada keterangannya Jika dosen Usernamenya adalah NIDN Jika operator Usernamenya adalah email Jadi nanti Bapak Ibu Bisa masukkan email Bapak Ibu Yang tadi Bapak Ibu daftarkan Lalu masukkan passwordnya Setelah itu klik login Setelah Bapak Ibu klik login Nanti Bapak Ibu akan tampil Dan masuk ke aplikasi Dites.lldiktit.id Nah nanti Bapak Ibu Di sebelah kanan layar Disini ada home Terus ada profil Ini nantinya adalah profil Bapak Ibu Ada menu ganti password Ada menu ganti email Dan ada nanti Ada pelaporan-pelaporan BKD lainnya Seperti itu Nah setelah itu ya Ada ganti password Ada ganti password Terus ada menu ganti email Seperti itu Bapak Ibu Nanti ada menu pelaporan BKD dosen perguruan tinggi Dan persyaratan pengajuan Dan lain-lainnya Tapi disini Di kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan Bagaimana cara Bapak Ibu Untuk meng-entry data Atau meng-upload Berkas-berkas BKD dosen perguruan tinggi Nanti Bapak Ibu Silahkan klik pelaporan BKD dosen perguruan tinggi Nanti akan tampil Tiga menu Yaitu Penerima serdos Administrasi Export download F3 Lampiran form SPTJM Pimpinan perguruan tinggi Nah nanti disini Akan saya jelaskan Satu persatu Bapak Ibu ya Nanti Bapak Ibu Yang pertama adalah Klik penerima serdos Nah ini Setelah Bapak Ibu Klik penerima serdos Nanti akan tampil Seperti ini Bapak Ibu ya Nanti Bapak Ibu Silahkan add Dosen penerima serdos Setelah Bapak Ibu Klik add Dosen penerima serdos Nanti akan tampil Seperti ini Nah disini ada Kode perguruan tinggi Ada nama Perguruan tinggi Nanti disesuaikan Dengan kode Dan nama perguruan tinggi Bapak Ibu Nah selanjutnya adalah Pilih NIDN NIDN atau nama dosen Setelah Bapak Ibu klik Nanti pilih Dosen mana yang akan Dimasukkan Atau di entry datanya Sebagai contoh disini adalah Agustinus Eko Setiawan Lalu Tahun lulus serdosnya ini Tahun berapa Sebagai contoh tahun Ini saya kasih contoh ya Bapak Ibu ya Serdosnya lulusnya Tahun 2018 Ini contoh Lalu nomor sertifikat Serdosnya Nanti masukkan nomor Sertifikat serdos Lalu statusnya Nah disini kan statusnya Banyak Bapak Ibu Ada status aktif Ada status aktif Kembali atau baru aktif CPNS Cuti Keluar atau pindah Dari LSD Lain Nah nanti Pastikan Bahwa pemilihan status Pada profil dosen ini Harus akurat Jadi Sesuai dengan status dosen Pada saat pelaporan BKD semester genap Tahun 2020 Atau 2001 Nah karena Nantinya akan berkaitan Dengan berkas pendukung Yang akan diunggah Pada masing-masing Data penerima serdos Seperti itu Bapak Ibu ya Nah ini sebagai contoh Saya akan Statusnya adalah Status aktif Nah lalu Isikan juga TMT pangkat terakhir Ini sebagai contoh Ya Bapak Ibu ya Untuk pengisian TMT pangkat terakhir ini Sebagai contoh Seperti ini Saya buat 02 Ini adalah bulan Garis miring 05 Ini adalah Mohon maaf Nah Untuk TMT pangkat terakhir ini Bapak Ibu ya Saya beri contoh Ini adalah 03 Ini adalah tanggal 05 Ini adalah bulan Garis miring 2021 Ini adalah Tahun Nah ini sebagai contohnya saja Lalu Jenjang fungsional Atau jenjang pangkat terakhir adalah Asisten ahli ya Ini sebagai contoh Tapi Bapak Ibu saya pilih Sesuaikan dengan Data dosennya Nah disini saya kasih contoh Adalah asisten ahli Seperti itu Lalu TMT javung terakhirnya Caranya sama Seperti mengisi TMT pangkat terakhir Disini adalah 05 Sebagai contoh ya 05 Sebagai contoh Lalu 2021 Seperti itu Lalu selanjutnya adalah Inputkan nomor rekening Bapak Ibu Nomor rekening dosen tersebut Di inputkan disini Lalu nama sesuai Buku rekening Setelah itu Pilih nama banknya Apa Bu Ini sebagai contoh adalah Bank Syariah Indonesia Sebagai contoh Lalu inputkan nomor NPPP nya Setelah itu Masukkan nama dosen Berserta gelar Ya Nanti disesuaikan Terus Pilih golongan Disini saya kasih contoh Ini golongannya banyak ya Bapak Ibu Ini saya kasih contoh Golongannya adalah 3B Lalu pangkat terakhirnya Apa Seperti itu Nah ini saya isi adalah Penata muda tingkat 1 Nah pastikan Bapak Ibu ya Pastikan Sesuai dengan data dosen Jangan sampai salah Selanjutnya adalah Tahun masa kerja pangkat terakhir Nah ini Diisikan adalah 04 Nah 04 ini adalah Berarti 4 tahun Lalu bulan masa kerja pangkat terakhir 05 Berarti adalah 4 tahun 5 bulan Seperti itu Jangan kebalik Bapak Ibu ya Setelah itu Klik simpan Nah nanti setelah disimpan Nanti akan Tampil atau masuk Ke menu pengajuan Nah ini sebagai contoh Bapak Ibu Ada nama Agustinus Eko Setiawan Ya NIDE nya ya Terus tahun lulusnya Nomor sertifikatnya Nanti Disini di upload juga Upload file sertifikatnya Bapak Ibu Ya Sertifikat seriusnya Nanti di upload Ini pangkat terakhirnya Penata muda tingkat 1 TMT pangkat terakhir Ada SK pangkat terakhir Jenjang fungsional Terakhirnya adalah Asisten ahli TMT nya adalah 0505 2001 Nanti disini upload juga SK Jafung terakhir Nah ini ada keterangan Nomor rekening Ada nama Dibuku rekening Ada nama banknya Ada NPWP Lalu disini nanti Upload NPWP nya Seperti itu Bapak Ibu ya Nanti NPWP nya di upload Nah caranya sangat gampang sekali Bapak Ibu ya Nanti disini adalah Upload sertifikat Bapak Ibu tinggal klik Warna orange sini Klik upload sertifikat Ya Nanti akan tampil Seperti ini Bu Jadi sertifikat dosennya Nanti akan di upload disini Just file Nanti pilih Ya Bapak Ibu tinggal pilih Dimana Sertifikat tersebut Sebagai contoh adalah Ini sertifikat dosennya Bapak Ibu Saya klik sertifikat dosen Lalu saya open Nah setelah itu Nanti disini ada keterangannya Sertifikat dosen Ya Jadi file nya ini Bapak Ibu bisa upload Format PDF Bisa juga upload format JPEG Atau JPEG JPEG Seperti itu Nah nanti setelah Bapak Ibu Choose file Dan masukkan file nya Silahkan Bapak Ibu Klik upload file Nah setelah upload file Nanti disini ada keterangan Bapak Ibu Disini ada warna merah Warna merah ini adalah Bukti bahwa file nya ini Sudah terupload Seperti itu Jika belum terupload Keterangannya seperti sebelah ini File SK belum di upload Seperti itu ya Nanti setelah Contoh SK pangkat terakhir ini Akan saya upload Bapak Ibu ya Sekarang Upload SK terakhir Oke ini sebagai contoh saja Bapak Ibu ya SK pangkat terakhir Nah ini ya Bapak Ibu Saya kasih contoh Ini formatnya PDF Setelah itu Klik open Nanti akan Tampil disini ya Silahkan Bapak Ibu Klik upload file Jangan lupa Bapak Ibu Jika Bapak Ibu Belum melakukan upload file Maka file ini Tidak terupload Pastikan Klik upload file Nah setelah upload file Nanti akan tampil Disini Bapak Ibu Nah ini Dia berubah warna merah Di bawahnya Sebelah belum ya Bapak Ibu ya Nah nanti Caranya sama Bapak Ibu Semua di upload Seperti itu Nah untuk memastikan Filenya sudah Benar atau belum Silahkan Ibu Cek file sertifikat Nah nanti Oh iya Sertifikat dosen Sudah benar Oke Lalu SK pangkat terakhir Cek file Oh iya Sertifikat pangkat terakhir Juga sudah benar Seperti itu Nah nanti Jika Jika Bapak Ibu Salah upload file File sertifikat Tapi kebalik Silahkan Ibu upload Ulang saja Bapak Ibu silahkan upload ulang Nanti akan Menimpa file sebelumnya Seperti itu Jadi tidak ada masalah Jika nanti ada kesalahan Silahkan upload ulang Nah seperti itu Bapak Ibu ya Untuk mengupload file ini Sangat gampang sekali Semua file nya nanti Yang diminta untuk di upload Silahkan upload semua Bapak Ibu Jangan sampai ada yang terlewat Karena nanti Jika ada yang terlewat Maka nanti akan Ditolak oleh Pegawai yang ada Di LLDT wilayah 2 Seperti itu Nah setelah Ini semua Pastikan sudah ter-upload Nah nanti Bapak Ibu Silahkan Disini ada menu laporan ya Jika dosen ini akan Membuat Laporan BKD Silahkan nanti Bapak Ibu klik Laporan BKD Jika kewajiban khusus Untuk LK dan GB Silahkan klik Disini Bapak Ibu ya Nah Terus untuk kelengkapan Selesai studi lanjut Baru aktif BKD Silahkan klik disini Untuk kelengkapan Pindah Homebase Silahkan klik disini Untuk pelengkapan Penghentian sementara Seados Silahkan klik disini Nah nanti akan Saya praktekkan Satu persatu Bapak Ibu ya Nah yang pertama Saya klik adalah Laporan BKD Nah ini ada tanda plus Silahkan Bapak Ibu Klik Tanda plus Seperti itu Ya Tapi nanti Kalau Bapak Ibu Pastikan ada yang Salah data dosennya Contoh Bapak Ibu Salah memasukkan Nomor sertifikat Atau salah Meng inputkan Pangkat terakhirnya Atau TMT Pangkat terakhir Nah disini adalah Ada menu edit Nanti silahkan Di edit dulu Sebelum Mengajukan Pelaporan tersebut Ya Bisa klik edit dulu Untuk merubah Ini sebagai contoh Ya Bapak Ibu ya Saya klik edit Nah ini Contoh Tahun lulusnya Adalah sebenarnya 2019 Tadi kan Saya inputkan Adalah 2018 Ya Yang benar adalah 2019 Ini sudah saya Rubah Sekarang tinggal klik Simpan Nah seperti ini Nah nanti Maka otomatis Disini tahun lulusnya Berubah menjadi 2019 Tadi Tapi tidak Merubah Ya atau Mengganggu file Yang sudah kita upload Tadi Seperti itu Bapak Ibu Jika nanti Nomor rekeningnya Berubah Atau ganti Atau ganti Buku bank Silahkan Caranya sama Tinggal klik edit Seperti itu Nah selanjutnya adalah Saya akan mempraktekkan Atau berikan tutorial Itu cara membuat Laporan BKD Silahkan Bapak Ibu Klik Laporan BKD Ya Nanti akan tampil Seperti ini ya Bapak Ibu ya Disini ada File-file Yang perlu di upload Disini ada 5 file Yang pertama adalah SPTGM dosen Ya atau F4 Ada Ada lembar kinerja Dosen Bermaterai ya Ada pernyataan Aksesor Bermaterai juga Ada laporan Kemajuan Study khusus Ini khusus Untuk dosen Yang berstatus Tugas belajar Seperti itu Bapak Ibu ya Nah nanti Saya perhatikan Satu persatu Silahkan Bapak Ibu Bisa klik upload SK Ya SPTGM nya Oke Nah caranya sama Bu cara pengupload Tanya Silahkan Choose file Ya Nanti Bapak Ibu Cari File Bapak Ibu Ada dimana Tapi usahakan Dalam satu folder Supaya nanti Tidak akan Apa ya Mengganggu Bapak Ibu Untuk mencari Dimana File yang akan Di upload Nah ini sebagai contoh Formatnya adalah PDF Saya upload SPTGM nya Saya klik Saya open Oke setelah itu Saya upload file Ya Nanti akan tampil Di bawahnya adalah Warna merah Jika belum Tidak ada warnanya Seperti ini Ini berarti file Belum di upload Untuk memastikan Kembali Bapak Ibu Supaya tidak lupa Silahkan cek File nya Oh ya benar SPTGM Jika sudah benar Silahkan upload Selanjutnya Nah ini adalah Lembar rencana Beban kerja Silahkan klik upload SK Ya Bapak Ibu Choose file Ya Nanti Bapak Ibu Pilih Dimana File Bapak Ibu Simpan Seperti itu Ini ada keterangannya Ya Bapak Ibu Warna biru Upload file Lembar rencana Beban kerja Nanti Bapak Ibu Cari File lembar Rencana Beban kerja Nah ini Lembar laporan Kinerja dosen Ya Nah ini ya Lembar rencana Beban kerja Silahkan klik Open Nanti upload file Nanti otomatis Akan terupload Seperti ini Nah nanti Bapak Ibu Pastikan semua File ini Sudah terupload Semua Seperti itu Nah ini Ini untuk Laporan BKD Seperti itu Bapak Ibu Nah ini akan Saya lanjutkan Tutorial selanjutnya Ini tadi adalah Laporan BKD Nah sekarang adalah Untuk kewajiban khusus Yaitu LK dan GB Silahkan Bapak Ibu Klik di A checklist ini Silahkan di klik Nanti akan Tampil nama Yang akan Dilaporkan Nah disini Adalah Bapak Ibu Diminta untuk Upload file Lembar kewajiban khusus Silahkan klik Upload file Nah nanti disini Adalah Ada input Warna biru Ini ada keterangannya Bapak Ibu Input data Upload file Kewajiban khusus Wajib Ini untuk LK dan GB Nah disini Ada masa berlaku Kewajiban khusus Kurun waktu 3 tahun Nah ini disini Adalah Ada contohnya Bapak Ibu Jadi ada masa berlaku Kewajiban khusus Ini dihitung dari Ya dihitung dari TMT Jabatan fungsional terakhir Nah jadi nanti pada bagian ini Ya yang di input adalah Masa berlaku Kewajiban khusus yang dihitung Dengan ketentuan berdasarkan TMT Jafung terakhir Ya Bu ya Jabatan fungsional terakhir Lalu Nah ini sebagai contoh Nanti disini Di inputkan adalah 1 Februari 2021 Bapak Ibu ya 1 Februari 2001 Sampai Tanggal 1 Februari 2024 Nah ini nanti dapat Nah ini nanti dapat Bapak Ibu bisa diisikan ya Nanti isinya di bawah ini ya Jadi nanti jika TMT Jafungnya adalah 1 Februari 2015 Sebagai contoh ya Bu ya 1 Februari ya Februari 2015 Seperti itu Nanti dihitung kumulatif Per 3 tahun Sejak TMT Jafung terakhir Sesuai dengan penunjuk Ya Sesuai dengan penunjuk Yang sudah Ada Seperti itu Jadi ini Contohnya seperti di atas ini Nah Nah nanti Karena sekarang ini Bapak Ibu ya Di tahun 2021 Jadi masa berlaku Kewajiban khusus yang sesuai adalah 1 Februari 2021 Ya Bu ya 2021 Sampai 1 Februari 1 Februari Februari Berarti 2024 2024 Seperti itu Nah jadi Periode masa berlaku Kewajiban khusus yang sebelumnya 1 Februari 2015 Sampai 1 Februari 2018 Ya Dan 1 Februari 2018 Sampai Februari 2021 Ini Tidak sesuai Karena sudah lewat Nah makanya nanti Diisi seperti ini Bapak Ibu Nah oleh karena itu Masa berlaku Kewajiban khusus Per 3 tahun Masing-masing dosen Akan berbeda dengan sesuai Dengan TMT SK Jafung terakhirnya Jadi Bapak Ibu Tiap masing-masing ya Per 3 tahun Masing-masing dosen Ini akan berbeda Jadi sesuai dengan TMT SK Jafung terakhirnya Nah seperti itu Nah seperti itu Bapak Ibu Nanti kalau sudah Sudah ya Sudah diisi Nanti silakan Upload filenya Nah nanti Bapak Ibu Simpan filenya ada dimana Seperti itu ya Nanti Bapak Ibu Silakan Upload file yang diminta Ya Nanti diminta adalah File apa tadi Yaitu Input data upload file Kewajiban khusus Nanti Bapak Ibu Sesuaikan ya Nama filenya apa Seperti itu Lalu nanti akan Di upload Seperti itu ya Ini sebagai contoh saja Bapak Ibu ya Ini sebagai contoh Saya upload adalah Lembar kerja Ini sebagai contoh saja Bapak Ibu ya Oke Nah nanti data Bapak Ibu Di Di sini Di upload Upload file Seperti itu Nanti sudah terupload Nanti adalah Di sini ada menu Untuk cek filenya Bapak Ibu ya Nanti Bapak Ibu silakan Klik cek file Nanti juga Jika sudah benar ya Nanti silakan lanjutkan Jika Belum benar Nanti silakan Bapak Ibu Tinggal ganti Seperti itu Jadi file yang tadi Adalah file contoh Seperti itu ya Jadi jangan disesuaikan Dengan contohnya ini Tapi Nanti sesuaikan Dengan file yang diminta Nanti diminta adalah Ya Itu file tentang Input dan upload File kewajiban khusus Kewajib dosen Seperti itu ya Bapak Ibu ya Oke Jika sudah Nanti akan saya lanjutkan Untuk tutorial selanjutnya Nah ini Untuk kelengkapan Selesai study lanjut Atau baru aktif BKD Nanti Bapak Ibu Klik disini ya Ini ada Tiga baris Tiga titik Tinggal di klik Nah nanti Upload Sesuai yang diminta Nah ini ada upload Ijasa S3 Ya Dan SK penyataraan Silakan Nanti File ini dijadikan Satu saja Ini kan ada dua permintaan nih Ijasa S3 Dan SK penyataraan Nanti dijadikan Satu dulu Ya Di PDF kan Ya Lalu nanti di upload Seperti itu Caranya sama ya Bapak Ibu ya Nanti dicari Dicari untuk ijasa Nah ini ijasa ya Ini jadikan satu Bapak Ibu Tadi ada ijasa Dan SK penyataraan Ya Bapak Ibu Jadikan satu Silakan di open Lalu di upload file Nah seperti itu Nanti kembali cek file lagi Jika sudah sesuai Nanti lanjutkan Upload file-file yang lain Seperti itu Bapak Ibu Nanti kalau sudah ter-upload semua Ya Nanti akan ada proses selanjutnya Nah setelah itu Akan saya lanjutkan tutorialnya adalah Ini untuk kelengkapan pindah home base Ya Caranya sama Bapak Ibu tinggal di klik Nanti upload ya Sesuai syarat permintaan Ya Ini ada syarat-syaratnya apa Disini ada surat Upload surat rekomendasi pindah dari LLDT Atau upload SKPP Upload SKPDPT Silakan nanti Sesuaikan Ya Silakan upload file SKPP-nya Ya Choose file Kita cari File SKPP Nah ini Saya contohkan File SKPP Klik open Silakan upload File Seperti itu Nah nanti tinggal di cek Sudah benar apa belum Oh iya sudah benar Oke Bapak Ibu Nanti sudah ter-upload semua Ya Nanti akan ada proses selanjutnya lagi Nah selanjutnya Saya selesaikan tutorial selanjutnya Yaitu Kelengkapan penghentian Atau penghentian Sementara SEDDOS Silakan klik disini Ya Bapak Ibu Nanti akan tampil Untuk Data-data Atau SK SK yang perlu di-upload Ya Yang pertama adalah Upload File SKTUBLE Silakan klik disini Caranya sama Bapak Ibu Tidak ada yang berbeda Nanti Bapak Ibu cari SK yang akan di-upload Ya Bapak Ibu Contohnya ini Oke Open Upload file Nanti akan tampil seperti ini Bapak Ibu ya Jadi nanti File-file ini nanti di-upload Sesuai yang diminta Seperti contohnya SK pensiun Akte meninggal Dan lain-lainnya Seperti itu Caranya sama Tinggal cek file ya Jika sudah benar Nanti Bapak Ibu lanjutkan Jika salah silakan upload ulang Nah itu Bapak Ibu ya Jadi penjelasan dari Pelaporan-pelaporan Atau pengajuan laporan Laporan PKD Kewajiban LK dan GB Kelengkapan selesai Studi lanjut Atau baru aktif PKD Kelengkapan pindah home base Atau kelengkapan Penghentian-penghentian Sementara Serdos Seperti itu Nanti Bapak Ibu Silakan upload Semua Perseratan-perseratannya Diminta Nah setelah itu Contoh Ini adalah Satu dosen Ya Bu ya Kalau Bapak Ibu Mau nambah dosen lagi Silakan add Dosen penerima serdosnya Di-add Inputkan kembali Terus nanti Kalau ada lagi Silakan di-add Selanjutnya Seperti itu Jadi nanti Contohnya Agustinus Eko Setiawan Nanti selanjutnya Mungkin dosen A Dosen B Dosen C Seperti itu Nah nanti Setelah selesai Bapak Ibu Kembali ke Menu pelaporan BKD Dosen perguruan tinggi Lalu klik Administrasi Nah setelah klik Administrasi Nanti akan tampil Seperti ini Bapak Ibu Nah ini adalah File untuk Pengajuan ke LLDT Seperti itu ya Bapak Ibu ya Ini ada menu Ajukan Nah sebelum di-klik Ajukan Bapak Ibu ya Nanti Bapak Ibu Bisa upload file-file nya Disini ya Seperti contoh Surat pengantar Bapak Ibu klik Upload surat pengantar Caranya sama Kita cari surat pengantar Silahkan upload Seperti itu Nanti akan Tampil Di bawah ini Tinggal cek file lagi Seperti itu Oh file nya sudah oke Nah selanjutnya adalah Nanti disini ada upload F2 dan F3 Nah Bapak Ibu klik upload Nanti file nya sama ya Bapak Ibu Nanti tinggal di-upload Seperti itu Tapi sebelum Saya jelaskan Untuk penguploadan F2 dan F3 ini ya Sebelum saya jelaskan Untuk pengupload nya Nanti Bapak Ibu File F2 dan F3 ini Dijadikan satu dulu Bapak Ibu ya Nah sebelum Saya jelaskan Untuk penguploadan F2 dan F3 Nanti Bapak Ibu Silahkan masuk ke menu Pelaporan BKD Bapak Ibu ya Disini ada Export Atau Download F3 Lampiran from SPTJM Pimpinan Perguruan Tinggi Silahkan di-klik disini ya Nanti disini ada F3 Yaitu lampiran Form SPTJM Pimpinan Perguruan Tinggi Silahkan Bapak Ibu Klik Ini untuk mendownloadnya Bapak Ibu Nah nanti kita buka ya Tampilannya seperti ini Ini formatnya Excel ya Bapak Ibu ya Sebentar Nah ini tampilannya Bapak Ibu ya Tampilannya nanti Bapak Ibu Silahkan isi Kop surat Terus nomor surat Sesuai ya Sesuai dengan Pengajuan saat ini Seperti itu Tanggalnya Tahunnya Terus nanti disini Ada materai Tanda tangannya bisa rektor Ketua atau direktur Lalu materai dan stempel Seperti itu Bapak Ibu Nah kembali lagi Buka aplikasi ya Nanti disini kan Kalau ada 10 pengajuan Ada dosennya Ada 10 dosennya diajukan Nanti akan tampilnya 10 Bapak Ibu Nanti kita download nih Excelnya Jadi Data-data dosennya diajukan ini Nanti akan kita download Dalam bentuk Excel Kita download Oke Kita buka kembali Sebentar Kita masih proses Nah nanti tampilannya Seperti ini Bapak Ibu Nah ini Nanti jika ada 10 Nanti maka ada 10 kolom Ada 10 baris Ya nama-nama dosennya Silahkan Bapak Ibu Klik Untuk di copy Ya Nanti dipastekan Ya Paste di Di sini Bapak Ibu Nah seperti ini Nanti ada Niden Langkah lulusan Nomor sertifikat Ya Dosen Pangkatnya Jendal Akademik Nah berkas laporan BKD Semester Genal 2020-2021 Nanti di klik Ini diisi ada Jika ada Jika tidak Diisi tidak Terus diusulkan pencairan Nanti di sini ada tanda panah kecil Klik Ya Seperti itu Nah jika sudah Kop suratnya sudah sesuai Semuanya ya Nanti di print Di tanda tangan Ya Nanti dijadikan Satu dengan format PDF Di PDF kan Dijadikan satu Dengan format F2 nya Seperti itu F2 dan F3 Jika sudah Klik upload Nanti tinggal di upload Di sini Bapak Ibu Sebagai contoh Ya Bapak Ibu ya Sebagai contoh Saya kasih contoh Formatnya Seperti ini Nah nanti Nanti tidak upload Ya Nanti semuanya di upload Ada rekapitalasi Tingkat fakultas Atau prodi Ada rekapitalasi Tingkat Perguruan tinggi Silahkan di upload semua Jika sudah di upload semua Ya Dan juga Sudah benar Silahkan Bapak Ibu Klik ajukan Jika nanti sudah di klik ajukan Nanti status pengajuan N nya ini Akan berubah menjadi Y Dan Tanda hapusnya ini Akan hilang Seperti itu Ini tanda kotak sampah Jika sudah kita klik ajukan Ya Bapak Ibu ya Klik ajukan Simpan Nanti berubah menjadi Y Dan kolom hapusnya Sudah hilang Seperti itu Bapak Ibu ya Jadi nanti File yang sudah diajukan ini Sudah terkirim ke Pihak LLVP Nanti akan Apa namanya Akan dikoreksi Seperti itu ya Terus selanjutnya nanti Laporan BKD yang diajukan ini Pengelola secara berkala Untuk melakukan monitoring Atau tindak lanjut Dari hasil verifikasi Sekretariat BKD LLVP Melalui email Yang telah didaftarkan tersebut Seperti itu Sekali lagi Saya jelaskan ya Bapak Ibu ya Nanti jangan lupa Disini ada dua Yang harus diunggah Yaitu file SPTJM Ya SPTJM pimpinan F2 Terus terlampir pada Surat edaran Dan file daftar dosen F3 tadi Yang tadi saya jelaskan Nah ini Nah nanti dijadikan satu Seperti itu Bapak Ibu ya Nanti Jika sudah dijadikan satu Di upload Dan nanti diajukan Jika sudah diajukan Nanti Selalu cek ya Laporan BKD Secara berkala Ya melalui email Yang setelah didaftarkan tersebut Nah seperti itu Bapak Ibu ya Jadi nanti Jika ada Kurang paham Atau kurang jelas Coba ditonton ulang videonya Jika masih belum paham Dan kurang jelas Nanti bisa hubungin Call center Di LLDT wilayah 2 Mungkin Hanya ini Bapak Ibu ya Tutorial yang dapat Kami berikan Untuk terkait Pelaporan BKD Dosen perguruan tinggi Seperti itu Jika ada kesalahan kata Saya mohon maaf Semoga sukses selalu Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh